Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuranillah Amma batla hawla wa la quwata illa lillah Ahlan wa sahlan Marhaban fi kudurikum Bil madrosa as-samawiyah surya buwana internet di malam Bil madda atari as-saqafu al-islamiyah Mal ustad patih ikhsan Qabla nabda dirosatan al-yaw Hayabina nakro ad-du'a jamaatan Bismillahirrahmanirrahim Rabi tu billahi robba Wabil islami dinah Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabi jidni ilma warizukni fahma Wajal min abadika sulihin Rabi shrohli Sudari waisir li'am li'wah letuk Data penulisan yakku Koli Baik anak-anak sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Kita akan mengkaji Tentang perkembangan kebudayaan Pada masa dinasti Ayubiah Ya tentunya pelopornya atau tokohnya adalah Salahuddin Yusuf al-Ayubi Beliau termasuk pendiri dinasti Ayubiah Baik Dalam pelajaran tentang kekhalifahan ini Kita mengutip pada firman Allah Surat Al-Baqarah Yang berbunyi Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan khalifah Di muka bumi Mereka berkata Apakah engkau Hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami ini Senantiasa Bertasbih memujimu Dan mencucikan namamu Kemudian Allah berfirman Sungguh aku mengetahui Apa yang tidak kamu ketahui Surat Al-Baqarah Ayat 30 Baik perkembangan Kebudayaan Atau peradaban Islam Ya Perkembangan Peradaban Islam ini Pada masa dinasti Ayubiah Mengalami Perkembangan yang cukup bagus Ya Meskipun banyak sekali Pemperangan Ya Tetapi Di selah-selah Atau di tengah-tengah Pemperangan itu Ada juga Usaha positif Yang dilakukan oleh Umat Islam Di antaranya Lembaga-lembaga pendidikan Dalam periode Pemperangan Dalam hal ini Perang salib Karena pada waktu itu Banyak sekali Terjadi perang salib Ya Terjadi Atau terdapat Nuansa buruk Dari kedua belah pihak Baik kaum muslimin Maupun Pasukan salibis Ya Namun ada juga Gambaran peristiwa Yang menarik Di tengah-tengah Pemperangan tersebut Ada pun aspek Kebudayaan Ya Disana terdapat Interaksi budaya Antara Barat Dalam artian Kaum Atau Kelambu Kristen Dan ada juga Timur Yaitu dari Kelombok Islam Namun Di saat itu Barat Atau Kelombok Kristen Banyak Diuntungkan Ya Lebih banyak Diuntungkan Dalam proses Interaksi Atau Dalam proses Terjadinya Komunikasi Antara satu Dengan yang lain Sehingga Aspek kebudayaan Yang lebih banyak Berpengaruh Sehingga Berdampak Aspek Kemudayaan Tersebut Berpengaruh Kepada Atau Terhadap Barat Atau Kristen Apa Apa itu Kira-kira Dampaknya Atau Pengaruhnya Di antaranya Adalah Seni Perdagangan Dan industri Ini lebih Berdampak Jika Dibandingkan Dengan Aspek Sastra Atau Keilmuan Pada waktu itu Suryah Dilanda Perang Salib Tidak hanya Perang Salib Juga Dilanda Perang Saudara Yang berkelanjutan Namun Demikian Di bawah Kepemimpinan Nuruddin Janki Dan Salauddin Yusuf Alaiubi Suryah Masih Memiliki Geliat Atau Masih Aktif Di dalam Aspek Pembangunan Maupun Pengembangan Peradaban Harapun Ibu kota Dinasti Ayub Jadi Semua Pemerintahan Itu Pastilah Memiliki Ibu kota Atau Kota Terpusat Ibaratnya Kalau di Indonesia Ini Mungkin Ibu kota Banyak Atau Di DKI Jakarta Di kota Indonesia Suryah Dan Damaskus Masih Menyimpan Bukti Arsitektur Dan Pendidikan Disana Terjadi Sebuah Renovasi Dinding-dinding Pertahanan Kota Jadi Sekiranya Dinding-dinding Pertahanan Kota Yang Sudah Tidak Layak Itu Direnovasi Dan Penambahan Pintu-pintu Gerbang Dan Menara Jadi Setiap Sudutnya Itu Dipasang Pintu-pintu Gerbang Untuk Keluar Masuk Kemudian Membangun Gedung-gedung Baru Yang Sampai Saat Ini Masih Dipakai Kemudian Mendirikan Sekolah Lembaga Pendidikan Pertama Di Damaskus Dan Membangun Rumah Sakit Terkenal Dan Akademi Akademi Atau Bahasanya Madrasah Seperti itu Dengan Bismillah Akhirnya Salaudin Yusuf Al-Ayubi Di Daerah Tersebut Mampu Membangun Rumah Sakit Yang Bernama Al-Nuri Rumah Sakit Kedua Setelah Rumah Sakit Al-Walid Alhamdulillah Disitulah Sebagai Tempat Pengobatan Dan Sekolah Kedokteran Jadi Terlepas Rumah Sakit Itu Menjadikan Sebagai Tempat Berobat Atau Tempat Pengobatan Di Rumah Sakit Tersebut Itu Juga Digunakan Untuk Sekolah Kedokteran Jadi Ada Akademi Pengobatan Atau Ada Sekolah Kedokteran Yang Kedua Madrasah Madrasah Dibangun Yang Tak Terpisah Dari Masjid Jadi Ketika Para Khalifa Dalam Hal Ini Selahudin Yusuf Alayudi Membangun Sebuah Madrasah Madrasah Atau Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Itu Tidak Boleh Terpisah Atau Jauh Dari Yang Namanya Masjid Kemudian Yang Ketiga Sebuah Prasasti Yang Terdapat Di Menara Benteng Aleppo Ya Lagi-lagi Dengan Usaha Yang Gigi Dan Tentunya Mengucapkan Basmala Atas Izin Allah Sebuah Prasasti Ini Termasuk Kategori Mahakari Atau Usaha Yang Luar Biasa Di Bidang Arsitektur Jadi Alhamdulillah Kala Itu Memang Khalifah Dinas Diyabiyah Memiliki Prestasi Yang Cukup Bagus Ada Poin-poin Penting Yang Bisa Kita Catat Pula Sebagai Tambahan Salaudin Yusuf Al-Aibiyah Ini Termasuk Khalifah Yang Memperhatikan Bidang Pendidikan Dan Arsitektur Jadi Di Bidang Pendidikan Di Bidang Arsitektur Pembangunan Itu Sangat Diperhatikan Oleh Khalifah Salaudin Yusuf Al-Aibiyah Bahkan Tercatat Ada Sekitar Puluhan Madrasah Yang Berdiri Kala Itu Arsitektur Suryah Bermadhad Ayubiyah Ini Juga Berdiri Sampai-sampai Dipakai Saat Kepemimpinan Atau Pemerintahan Dinas Dimamluk Salaudin Termasuk Sultan Yang Mengenalkan Tipe Madrasah Ke Yerusalem Dan Mesir Dimana Pada Waktu Itu Madrasah Masih Jarang Dimengerti Terutama Di Daerah Yerusalem Dan Mesir Akademi Terkemuka Bergaya Mesir Di Cairo Alhamdulillah Berdiri Akademi Terkemuka Yang Dinamakan Al-Salahiyah Al-Salahiyah Yang Pada Waktu Itu Berdiri Di Cairo Mesir Selain Madrasah Ya Juga Dibangunkan Rumah Sakit Bangunan Bangunan Yang Lain Pada Masih Jadi Dinasti Ayubiyah Ini Perkembangannya Cukup Pesat Terutama Di Bawah Tapuk Pemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Ibrah Dari Perjalanan Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Kurang Dan Lebihnya Bawa Tuhan Maaf Insya Allah Kita Lanjutkan Di Kesempatan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati